Memang benar-benar cair, namun di balik itu ada beberapa masalah yang selalu terjadi di negara ini, tapi selalu dibuat simple, selalu dibuat sederhana oleh alam arhum tanggapan Anda. Beliau sangat lihai untuk mencairkan suasana. Jadi di tengah ketegangan seperti apapun, beliau sangat lihai mencairkan suasana. Yang kedua, hal-hal yang bersifat sakral itu diprovankan. Jadi kemudian pendekatan persoalan itu tidak selalu tegang. Jadi Islam yang menurut beliau itu bukan Islam yang marah-marah, tapi Islam yang ramah-ramah. Islam yang merangkul, bukan yang memukul. Tidak harus dengan emosi. Islam yang mengajak, bukan yang mengejek atau menginjak. Nah ini kan hal yang luar biasa. Nah beliau bisa seperti ini memang karena hidupnya ini berorganisasi sejak muda. Jadi beliau memimpin Nahdlatul Ulama ini tidak mulai dari langsung di pengurus besar, tetapi dimulai dari ranting. Jadi tahun 64 itu memimpin ranting Nahdlatul Ulama di Bulu Lawang, Malang. Kemudian terus-terus menjadi pemimpin NO di provinsi hingga menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah Pak Imam, selain mungkin Anda ingat sedikit mengenai perbedaan hari raya yang biasanya menjadi permasalahan, tapi oleh almarhum dibuat menjadi bisa dikatakan lelucon, tapi juga ada pesan bahwa kenapa harus menjadi masalah begitu. Itu hanya sebuah perbedaan tanggal. Ada lagi mungkin yang bisa Anda ingat permasalahan yang selalu ini terjadi bang, tapi dibuat sederhana dalam pidato beliau. Ada yang disampaikan ini, kalau berbeda pendapat itu biasa. Yang luar itu kalau berbeda pendapatan. Yang berbeda pendapatan. Iya, kuyonannya seperti itu. Jadi kalau hal-hal yang sebenarnya bisa dikomunikasikan, dikomunikasikan. Perbedaan itu anugerah. Rahmah bagi umat. Nah oleh karenanya kalau ada yang berbeda, asal itu tidak dipompa perbedaannya, tapi dicari titik temunya, kesamaan-kesamaannya, saya pikir tidak ada konflik. Nah inilah pelajaran yang paling mulia, yang harus kita hari ini kita jaga. Perbedaan itu keniscayaan. Bagaimana kita bisa merawat perbedaan itu, memperdalam konfliknya. Tetapi perbedaan kita jaga, sebagai satu keniscayaan, yang kemudian mengundang kebaikan-kebaikan di sisi yang lain. Jadi inilah yang membuat sosok almarhum dikenal sebagai sosok yang sangat-sangat mengedepankan pluralisme, pluralisme, apapun perbedaannya itu tidak menjadi sebuah sumber perpecahan di dalam negeri. Betul. Karena kita ditakdirkan menjadi puangsa yang besar. Sukunya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda, banyak. Karena yang perlu dijaga adalah, bukan ngomong perbedaannya, tapi kesatuan dan persatuan. Bahasa beliau biasanya, guyonannya itu pasal tiga, Indonesia harus kompak. Harus kompak. Oke, Pak Imam. Almarhum Kiai Haji Hashim Musa disempat. Akhirnya semakin menjadi perhatian, bangsa Indonesia pada saat menjadi calon wakil presiden dari calon presiden Mekawati Soekarno Putri pada tahun 2004. Nah, pada saat itu, seperti apa sebenarnya kondisi di dalam PBNU ketika beliau memutuskan untuk maju sebagai jawab pres tahun 2004? Apakah ada perbedaan? Biasa, kalau itu kan tadi yang sudah saya sampaikan. Yang luar biasa adalah, bahwa di situasi itu, ada keterpanggilan sosok Kiai Haji Hashim Musa di, untuk bagaimana menjaga politik kebangsaan dan politik umatan. Dan merepresentasikan bagaimana kehadiran nasionalisme dan religius. Nasionalisme dan juga religius. Iya, itu kelompok dari PDI dan kemudian pada saat itu bersama-sama dengan teman-teman PKB, dengan NU Bersatu. Ada juga yang luar biasa lagi, ini adalah meneruskan perjuangan gustur. Oke. yang pada saat itu telah menjadi